Intro Memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional atau HKSN 2023 Dinasosial Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara Yogyakarta Dijelaskan oleh Kepala Dinasosial D.I.E. Endang Padmin Tarsih bahwa kegiatan ini juga memperingati Hari Pahlawan ke-78 dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan Tema tersebut dipilih setelah melalui Renungan Yang Mendalam untuk menjawab ancaman penjejahan modernisasi saat ini Endang berpesan agar para generasi muda mampu menanamkan nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan yang sesuai dengan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Riz Maharani yang menyatakan bahwa tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus saat ini adalah mengelola kekayaan alam dan potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara ya jadi hari ini kita itu melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kestia Kawanan Sosial Nasional tadi sudah selesai di Mandala Kerida dan sekarang kita lanjutkan dengan tabur bunga di Tama Mangka Pahlawan kaitannya dengan kita harus menghormati pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahuli kita karena tanpa beliau-beliau kita tidak seperti sekarang begitu jadi ini bagaimana dalam rangka Hari Kestia Kawanan Sosial ini menanamkan nilai-nilai Kestia Kawanan Sosial dan nilai-nilai kepahlawanan kepada semua masyarakat semua warga negara yang ada di Indonesia pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Tri Susi Lastuti mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta mulai dari unsur aparatur sipil negara hingga pilar-pilar sosial yang ada di PKH, Pansospas, dan PSM untuk hari ini ziarah dalam rangka Hari Kestia Kawanan Sosial Nasional kita gerakkan sebanyak 200 orang untuk melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kusma Negara itu dari unsur ASN yang ada di Dinas Sosial maupun Balai yang ada di Dinas Sosial ditambah juga dengan pilar-pilar sosial yang ada di Jakarta dari pendamping PKH kemudian ada dari Pansospas kemudian ada dari PSM Dinas Sosial DIY berharap melalui peringatan Hari Kestia Kawanan Sosial Nasional ini dapat memperkuat nilai-nilai Kestia Kawanan Sosial dengan sikap jiwa kegotong royongan saling membantu solidaritas dan bisa ditanamkan dalam diri masing-masing untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berbudaya kegiatan ditutup dengan tabur bunga oleh para peserta dan tamu undangan di Makam Panglima Besar TNI Jendral Sudirman serta beberapa makam tokoh pahlawan nasional seperti Dr. Sarjito Dari Yogyakarta Tim Liputan AdiTV